Jelang Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 2019 saat lantas Cimahi akan melakukan rekayasa jalan dari tol akan diarahkan menuju jalur Alteri Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menuju Cianjur. Rekayasa tersebut terkait rencana pelaksanaan satu jalur di ruas tol dari Jakarta menuju Cirebon, Palimanan oleh Mabespori. Terkait adanya rencana pelaksanaan satu jalur di ruas tol dari Jakarta menuju Cirebon, Palimanan oleh Mabespori, Kasat, Lantas, Cimahi akan melakukan rekayasa jalur di tol apabila Purbalengi menuju Jakarta terjadi kepadatan. Rencananya one-way ini akan dilaksanakan pada momen arus mudik, yakni terhitung tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2019. Tujuannya yakni agar tidak terjadi kepadatan dari Jakarta menuju Cirebon, Palimanan. Menurut Kasat Lantas, Borles Cimahi, AKP, Suharto, pihaknya akan melakukan rekayasa apabila ada kepadatan di ruas tol wilayah Cimahi dan Kabupaten Barat menuju Jakarta. Itu akan dilaksanakan satu arah, dari arah Cikarut, Jakarta sampai dengan Palimanan, Cirebon. Itu akan dilaksanakan satu arah. Bagi arus lalu lintas yang datang dari arah Purbalengi, nanti di Purwakarta itu akan dikeluarkan ke jalur arteri. Dan di sana sudah dipersiapkan jalur tersebut oleh Purwakarta dan Karawang. Imbas ke kami, kami akan melaksanakan antisipasi. Apabila terjadi kepadatan di dalam tol karena imbas daripada penutupan, kami akan melaksanakan pengalian arus. Arus kendaraan di tol akan dialihkan menuju Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dan selanjutnya ke Purwakarta, kemudian ke Cianjur. Tujuannya yakni agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di dalam tol. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV